Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia Sagittarius ya. Sun, Moon, dan Rising untuk perlindungan dari tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2020. Reading kali ini sebanyak umum bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya. Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Sebelum dimulai, aku mau kasih info dikit ya. ya, reading asmara untuk bulan Juli sudah tayang. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat nonton videonya, jangan lupa untuk cek kembali ya videonya setelah sehabis video ini. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck ada kartu The Emperor. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan judia Aries ya, di sini. Terus selain itu, kartu The Emperor melambangkan sebuah kendali. Jadi artinya, sebagian besar dari kamu dalam buku ini mungkin lagi ingin mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan perasaan kamu ketika menghadapi seseorang, ketika menghadapi sebuah masalah, dan sebagainya. Mungkin dikarenakan faktor ketidakpastian ataupun masalah berat yang telah terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kamu masing-masing. Sehingga dalam begini kalian lagi fokus pikirannya untuk mengendalikan diri, mengendalikan perasaan kamu untuk menyelesaikan sebuah masalah berat yang baru saja terjadi akhir-akhir ini. Terus bawahnya ada kartu The Chariot. Jadi artinya, dalam begini kalian perlu untuk lebih percaya diri. Ya, soalnya kartu ini melambangkan rasa optimis yang sangat tinggi. Jadi di sini kalian perlu untuk lebih optimis kembali. Optimis bahwa semua bisa berjalan dengan lancar. Semua bisa diselesaikan dengan baik nantinya. Di sini kalian perlu untuk mengendalikan perasaan kamu. Ya, mengendalikan pikiran kamu. Mengendalikan hati dan emosi kamu. Ya, di sini kalian perlu untuk lebih tenang dalam mencari sebuah solusi. Tenang dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nantinya dalam minggu ini. Oke? Terus, tema utama kalian untuk minggu ini adalah kartu delapan pedang. Jadi artinya, sebagian besar dari kamu dalam minggu ini mungkin akan terlalu overthinking ya. Terlalu banyak hal yang dicemaskan dan dipikirkan untuk minggu ini. Ya, misalnya mungkin di sini kalian lagi mencemaskan kondisi pekerjaan, mencemaskan kondisi ekonomi, keuangan, bagian lain mungkin lagi mencemaskan hubungan asmara dengan seseorang, dan sebagainya. Jadi ada suatu hal yang masih akan kamu terlalu pikirkan secara terus-menerus ya. Untuk minggu ini. Jadi apapun yang sedang kamu hadapi, perlu untuk lebih tenang dan relax ya. Jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Di sini kalian ada suatu hal yang masih kamu pikirkan untuk minggu ini. Ya, jadi perlu untuk berhati-hati. Dan dengan kartu delapan pedang, mungkin di sini kalian perlu untuk mengendalikan pikiran kamu ya. Mengendalikan perasaan dan emosi kamu. Dikarenakan ada suatu hal yang masih akan membuat kamu khawatir. Dengan kartu delapan pedang, sebagai tema utama. Misalnya mungkin sedang menghadapi masalah di kantor, masalah dalam keuangan, dan sebagainya ya. Jadi perlu untuk ekstra bersabar ya. Di sini. Terus di sini kita mulai dengan kartu Page of Swats dan kartu 10 pedang. Dengan kartu Page of Swats, mungkin dalam begini kalian akan menghadapi sebuah keraguan-keraguan. Bisa itu meragukan diri sendiri, bisa juga mungkin lagi meragukan seseorang. Ya, misalnya mungkin di sini kalian lagi meragukan diri sendiri. Apakah bisa menyelesaikan sebuah masalah berat apa enggak. Dengan kartu 10 pedang di sebelahnya. Kartu ini melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi pikiran kamu akan fokus untuk menyelesaikan, mengakhiri sebuah masalah berat dalam minggu ini. Akan tetapi dengan kartu Page of Swats tadi, mungkin di sini kalian lagi menghadapi sebuah keraguan-keraguan. Apakah masalah tersebut bisa selesai apa enggak. Di sini kalian cenderung meragukan diri sendiri. Sesuai dengan tema utama kalian juga, kartunya delapan pedang tadi. Ada sesuatu hal yang sedang kamu pikirkan dan khawatirkan dalam minggu ini. Mungkin di sini kalian lagi mengkhawatir, bagaimana caranya untuk menyelesaikan, mengakhiri sebuah masalah. Bagi yang lain mungkin di sini kalian cenderung ragu-ragu. Apakah bisa menyelesaikan, mengakhiri sebuah masalah berat apa enggak dengan kombinasi ketiga kartu ini. Jadi perlu untuk ekstra bersabar. Jadi bagi kalian yang sedang menghadapi sebuah masalah berat, perlu untuk konsultasi, diskusi dengan seseorang yang lebih dekat dengan kamu. Supaya kamu bisa mencari sebuah solusi dan alternatif baru. Soalnya dengan begini kalian terlalu banyak berpikir dengan kartu delapan pedang sebagai tema utama. Terus di bawahnya ada kartu empat tongkat dan kartu enam koin, six of pentacles. Jadi artinya, sebagian dari kalian untuk minggu ini mungkin akan siap untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada seseorang. Terutama dengan orang yang paling dekat dengan kamu. Misalnya mungkin lagi ingin memberikan bantuan dan dukungan kepada keluarga di rumah, kepada seseorang di tempat kerja, kepada pasangan, dan sebagainya dengan kombinasi kedua kartu ini. Bisa juga justru sebaliknya kamu yang akan mendapatkan bantuan dari orang lain. Soalnya energinya bisa bola balik ya. Jadi bisa kamu yang akan memberikan dukungan ataupun bisa juga justru kamu yang akan memperoleh sebuah bantuan dan dukungan dari orang lain untuk minggu ini. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif. Terus di sebelah sini ada kartu The Devil dan kartu enam pedang. Dengan kartu The Devil, mungkin ada sebuah masalah berat yang baru saja terjadi akhir-akhir ini. Dan pikiran kamu cenderung merasa stuck sekali ya. Dan kamu juga ingin bebas secepatnya dari masalah tersebut. Ini mungkin sudah terjadi di minggu-minggu sebelumnya, bisa juga bahkan dalam minggu ini. Misalnya mungkin lagi merasa stuck dengan kondisi di kantor, stuck dalam keuangan, stuck dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Sehingga dengan kartu enam pedang di sebelahnya, mungkin dalam minggu ini kalian akan berpikir jauh ke depan, lagi merencanakan masa depan, lagi ingin belajar melepaskan masa lalu. Dikarenakan memang ada sebuah masalah rumit yang telah terjadi belakangan ini. Yang nantinya justru akan membuat kamu terlalu banyak berpikir dengan kartu delapan pedang sebagai tema utama. Jadi ada sebuah sesuatu hal yang masih akan kamu khawatirkan dan pikirkan lagi. Dikarenakan memang ada sebuah masalah rumit yang mungkin telah terjadi. Bahkan mungkin masih akan terjadi dalam minggu ini. Jadi perlu untuk berhati-hati. Terus di bawahnya ada kartu King of Wands dan kartu dua pedang. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan Jodhia Aries, Leo, Sagittarius. Terus selain itu, dengan kartu King of Wands ini ada sebuah ambisi besar dan tujuan yang ingin kamu capai untuk minggu ini. Di sini kamu akan kembali kreatif untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ada sebuah motivasi dan semangat tinggi dari kamu untuk mencapai sebuah tujuan dalam minggu ini. Misalnya mungkin lagi ingin mencapai target dalam pekerjaan, target dalam penjualan, target dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Akan tetapi, dengan kartu dua pedang di sebelahnya, mungkin di sini kalian lagi butuh informasi, lagi butuh kejelasan dari seseorang, ataupun kejelasan mengenai suatu hal. Dengan kartu ini, kalian sepertinya lagi kekurangan informasi. yang artinya justru akan membuat kamu kembali merasa bingung, bingung dalam bertindak, bingung dalam mengambil keputusan. Di sini kalian cenderung merasa bimbang dan ragu ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan dan keputusan. Walaupun memang dalam hati kalian kembali bersemangat, ada sebuah tujuan besar, ambisi besar yang akan kamu capai nantinya. Akan tetapi dengan kartu delapan pedang sebagai tema utama, mungkin di sini kalian terlalu khawatir. Apakah bisa mencapai tujuan tersebut, apa enggak dikarenakan lagi kekurangan informasi, lagi butuh kejelasan ceritanya dalam minggu ini. Mungkin kejelasan tersebut belum bisa kamu dapatkan. Akhir-akhir ini, di sini kalian lagi membutuhkan kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang artinya justru akan membuat pikiran kamu terlalu khawatir. Dengan kartu delapan pedang sebagai tema utama. Jadi, apapun masalah yang mungkin akan kamu hadapi, perlu untuk dihadapi dengan lebih tenang. Dan selalu berpikiran positif. Dan jangan putus asa dalam minggu ini. Guys, segitu saja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.